Hei 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 Stabil Makan ya Hei Gelongan teman, gelongan 6 ribu Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri SMK Bima Akhirnya saya mendapatkan mobilnya untuk saya tes Dan ini hasil tesnya Teman-teman bisa tonton di channel Auto Driver Kalau misalnya belum tayang, ditunggu aja Kalau udah tayang bisa langsung ke channel Auto Driver Tapi sekarang Saya lagi ada janji sama Sama Om Mobi Sama Arief Mohamad Sama Alif Susanto Nah, sekalian aja Saya mau bawa mobil ini ke mereka Saya pengen lihat gimana tanggapan mereka tentang SMK Let's go Ada Refi Refi, tolong pegangin kamera Tapi jangan tidur Oke Satu nih yang keren Set beltnya 3 titik loh Bismillahirrahmanirrahim Manual Ini gak ada AC Cuman ada blowernya aja Ya lumayan lah Moga-moga Hujannya gak jelas Jadi gak ngempun Lumayan lah tarikannya Jadi ini secara garis besar Waktu saya review di Auto Driver Ini ya Mobil niaga ya Mobil komersial Jadi gak nyaman Posisi duduk Cek aku Tapi Fiturnya agak-agak berlebih nih Buat sebuah pickup Dan Mesinnya juga responsif Bisa pakai rem tangan lagi Muter Oke sekarang kita ke tempat Om Mobi Karena kita semua janjian mau pada ngumpul di sana Sedikit cerita tentang SMK ini ya Jadi Udah di launching dari 2019 Terus Sebenernya kan saya gak pernah nge-review mobil niaga kan Jadi yaudah saya cuek aja Malah banyak yang nanya ke saya Oh kok gak ngetes Nggak ngetes Ya Satu mobil niaga Kedua juga gak ada undangan Waktu itu yaudah Nah Tapi Karena Banyak banget yang nanya Yaudah Terus kemarin saya nanya ke SMK Ada unit tes apa enggak Kalau gak ada saya beli satu deh Eh rame tuh Jadi viral tuh Nah Terus kemudian Pihak SMK Berkomunikasi dengan saya Dan mereka bilang bahwa Selama pandemi ini Mereka Stop produksi dulu Dan unit yang sudah dibuat itu Banyak ke Jual ke instansi Dan udah gak ada Sisa lagi Tapi Terus mereka tiba-tiba bilang Kita sediain unit tes Wahahah Malah enak Gak usah beli Ini sekarang unit tesnya Bener-bener dari SMK PT SMK ya Solo Manufaktur Kreasi Dan ini saya dipinjemin Seminggu Tidak ada endorse Bukan Bukan konten iklan Yaudah Saya review Sejujur-jujurnya Di Autodriver ada Plus minusnya apa Nah sekarang juga Saya pengen denger Apa ya Impresi Atau Opini Yang jujur Dari Teman-teman Pas pertama kali Nihat mobil ini Nanti kalau misalnya Kondisi cuaca memungkinkan Saya juga izinin Buat Nyetir Aduh hujan lagi nih Moga-moga gak ngembun nih Gak ada AC nih mobil Sampai nonton Kabio Challenge Ada entertainment system di mobil Coba liatin Ini hujannya deres Sederes-deresnya Deres banget Ini cuman saya tutup Karena pengen tau Botor apa enggak Gak ada botor Bo sama sekali Gak ada botor Di kiri ada botor Gak ada botor Aman Ya aman Cuman ini harus Buka dikit Karena ngembun Gak ada AC Salah kita pakai Mobil yang gak ada AC Pas ujan-ujan gini Tapi gak apa-apa Pengen denger reaksinya Yang lain Kena Kena kan Panjang banget ini mobil Gak ada power steering Oke Udah sampai Cuman karena hujan deres Kita ngadem dulu Nanti setelah hujan Kita baru bisa Ngobrol-ngobrol Kita udah selesai Sesi foto Jadi ini Selat terima Motor-motor baru kita Ini Honda PCX 160 baru saya Airing belakangnya Ini ada motornya Mas Alid Arief Muhammad Sri Tuan Hanif Ramadhin Itu LHR LHR C Om Mobi Ini Ya ini masih typo Masih typo Kok bisa typo Pertama Iya typo Udah Ini nanti diganti lagi Dia mintanya MOB Dapetnya OMB Sambil lagi di channel Om di channel ini Balikin motornya Tadi udah ngomong belum Kalau ini harusnya motor gue Iya Jadi gini Sebenernya Om Mobi itu Dapetnya yang putih Cuman dia pengen Sama kayak saya Wartanya Terus dia merengek-rengek Dia merengek-rengek Tukurin dong Iya Kami dari awal Ngomongnya merah Tapi dari awal Platomor yang nempel disini Muh Iya Tapi kami pengennya merah Dari awal main merah Siapapun yang sama Ada yang merah Karena ngikutin Iya Yaudah ini kita selesai Sesi kosong dulu Abis itu baru Kita lihat komentar mereka Tentang SMK Bima Oke Sekarang kita udah Sama anak-anak lot party Nah sekarang Ini pertama kalinya Mereka melihat Secara langsung SMK Yaudah Lihat Kalau misalnya ada yang mau ditanya Kalau gue tau gue jawab Nah ini bagnya Gede juga deh Gede banget Ini mobil Lebar dan panjang Hampir 5 meter panjangnya Loh kayak SP7 Dan ini bagnya gede banget Ini bagnya panjang banget Ini mungkin kelasnya Cuma karatnya lagi banyak aja Eh Mini kami kayaknya muat naik sini Muat? Apa? Apa? Aku bukan di tutut raga sih Karena dia misalnya 1300 cc Jadi dia tuh barangan sama Grand Max juga Kelasnya Dia harganya di bawah Grand Max Tapi Dengan daya angkut satu ton Cuma ada satu trim Satu tipe doang? Ada yang satu titik dua Ini yang satu titik tiga Cuma dua itu aja? Cuma dua itu aja Warna? Iya Gue gak tau Gue bukan salesnya Oke 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 Eh ini luar biasa loh Lobang lima loh Oh iya bautnya Ini logonya kayak Nissan ya Logonya besi ya Coba ini kita buka ya Bukan-bukan muat Bukan muat Bukan muat Bukan muat Bukan muat Belakangnya kayak skyline Ini bakanya bakteri wing Bisa ini Mini naik? Wah Ya bisa deh Bisa deh Mini ini pasti Bisa 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 Ayo 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 Wah ini bagus nih Posen disini buat thumbnail nih Jadi panjangnya berapa bab ya? Di luar sini panjangnya Ada speknya sih Tapi panjang mobil Kuntungannya Bukan 1,93 meter Ini baru tiduran Luka kalau sejujurnya bisa di ya? Panjangnya berapa kali Om Fitra? 2,5? Iya Enggak 1,5 FE kayaknya Ini cukup umpuk loh Iya Cukup umpuk Untuk sebuah pickup Apalagi kalau dikasih lo Nah pertanyaannya Kalau mobil begini tuh Yang dicari itu Bukan bentuknya Bukan desainnya Tapi gapapa Walaupun bukan bentuknya Di mobil ini Kita komentarin bentuk depannya Dulu aja yuk Ini jadi camper van cocok loh Eh kenapa gak di caroseri ya Kayak zaman dulu ya Iya jadi camper van gitu Gak ada versi vannya gak sih? Belum Emang bentuk itu bukan Bukan yang penting Di mobil niaga ya Tapi kan Kelara orang beda-beda Iya Gue suka Gue suka banget Ini Sporty gitu loh Gara-gara Gara-gara ininya nih Iya Tapi kenilnya gue gak suka sih Lihat dong ini proyektor Oh iya Mana ada yang pakai proyektor Pickup yang begini Tapi sporty juga mukanya ya Sporty Buat pickup Pickup paling sporty nih Coba cup mesinnya buka Ayo cup mesin buka Kita lihat Bukan di kolong ya Paling ada di atas Ini bukan cup mesin Tapi cup radiator Hah Radiator Terus ada Congkrak Congkrak Ada rem Bentar Kalau minyak remnya disini Boosternya mana? Boosternya di bawah lah Dekat mesin Ini karatnya tuh lumayan ya Sampai ke sini-sini ya Ini Ini juga nih Ada sedikit Ini kayaknya mobil lama banget Ditinggal di parking lot gitu Dan deket Laut kayaknya ya Mungkin Ini sampe sini-sininya nih Karatnya agak lumayan Lo kemarin ngambil mobil ini Di mana om? Dianterin Ini butuh di detailing Nanti bawa ke auto net care bersih Nah ini Noda-nodanya semua Nanti ke auto net care Ini kurang ini ya Kualitasnya kurang premium Ini yang langsung kelihatan nih Langsung kelihatan om Handlenya om Handlenya mewah sekali Mewah sekali liat Pickup tapi handlenya begini loh Enggak, handlenya mewah Spionnya pun mewah Iya Tapi manual Hmm Handlenya rasa high-lux tuh Asli Ini handlenya Duk yang mobil mana Oke, silahkan masuk ke dalam Ini sih, bawah aja sih Ini pintunya kurang lebar ya Bukanya ya Iya, bukanya kurang lebar ya Bukan kurang lebar, gini doang Segini doang Ini kursinya bagus loh Tapi buat hitungan pickup, ini mewah loh Lihat dong Lihat nih Ini joknya bukan model kocong ya Kocoknya di sini Iya juga Terus ini warnanya plastik Tapi ada doang saya tanya jok begini Gak bisa bertiga Iya Tapi ini mewah ini pasti lebih nyaman Wah, retrek Wuih Oh iya, semua kita punya pengalaman naik carry kan waktu itu Iya, iya Jangan jauh Gampang sampai Bali malah Tapi ada detail-detail kecilnya kayak mewah gitu loh Kayak bukan pickup tuh Joknya enak loh Untuk sebuah pickup Lihat satu lagi ya, gue kasih tau Ada fog lamp depan Ada fog lamp belakang Ada depan, belakang Jadi lampu yang banyak belakang itu termasuk fog lamp Termasuk fog lamp Terus ini bisa diatur ventilasinya ya Tapi belum ada kompresor AC nya Wan Oh belum ada Waduh, controller nya Tapi blower nya ada Tapi heater nya ada Udah gue coba Oh heater karena panas dari mesin Parah di mesin kayaknya Tapi ini kemarin torsinya sama yang pickup kita kemarin gimana? Apanya? Torsinya Kayak torsinya gede yang carry Gede yang carry Kalo carry itu 135 Nm Torsinya yang ini 105 Nm Berasa gak tapi om? Eee Di bawahnya ini enak Tapi begitu di atasnya lebih enak carry Oke Ini kan genggaman setirnya gak kayak pickup loh Iya Oh iya ini dikasih rubber loh Tapi ini andai dibikin satu warna interiornya ya Ini kan warnanya Warnanya belang-belang Ini sama ini beda Sama joknya beda Sama door trimnya beda Ini logonya melambangkan apa sih? Laut Gak tau Ada pemadam kebakaran Karena peraturannya Ini biasanya nih kalo pickup-pickup gini Plastik keras ini Dikasih rubber Tau gak manual itu dinyetralin dulu, Riv Banyak kopling Barusan gue ngapain Digital Digital lah gede Oh Odometer 3-Patter Terus? Gak ada 3-Patter cuma ada Ada temperatur Temperatur mesin tuh 90 derajat Oke Ini bentar-bentar Temperaturnya disini juga ya Kiri 60, kanan 120 Tapi angka yang dipakai yang tengah Nanti dia sampai tengah Oh ini ada jarum kan? Oh ada garisnya Oh Bukan jarum, nanti ada display digitalnya Terus ini nutup AC-nya juga di kesampingin gitu, bagus Oh iya, oh iya nutupnya kesamping gitu Tapi gini, ini tulisannya nutupnya kanan Asli, sebenarnya nutupnya kiri Enggak dong, kanan buka Enggak nih tuh Oh ini bisa di nutup di silang Ini yang di silang nutup Oh ini maksudnya kiri nutup, kanan buka Tapi AC-nya AC-nya gak dingin ya? Emang gak dingin ya? Masih ada kompresornya Oh ini cuma nangin aja Blower doang Cuma blower aja Cuma tinggal ditambahin kompresor aja Headroomnya luas sekali Iya Ini bisa taruh barang-barang gitu loh Laci-laci gitu Nah kalau lo mau liat mesinnya Harus buka kursinya Ritwan Oh ini ada ini nih Ada kacanya nih, jarang nih Ada Oh buat kenek ini, buat kenek ngaca Iya Mungkin keneknya perempuan Tapi ini gak bisa ngangkut tengah jalan nih Supir sama keneknya Kenapa harus ngangkut tengah jalan sih? Coba, 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 coba Kita buka Oke coba liat mesinnya Ini sayang banget ya Apa namanya, pintunya gak bisa buka lebih lebar ya Oke, bentuk 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 Nah di recliningnya di itu dulu kan? Enggak Gue bukainya dulu tadi Oke DOHC ya Ini gak bisa lebih ini lagi ya? Panas gak di duduk-duduk? Enggak Enggak, karena joknya tebal nih Joknya tebal jadi gak panas Biasanya ada perdamnya tuh Silver Alus mesinnya? Alus mesinnya? Iya, halus mesinnya Alus 3 sender ya Yang ini tuh 125 Mungkin Sebenernya kayak lagi megang setir mobil sport lah Oke, pertanyaannya om Seberapa irit om? Ini kan mobilnya ga om Dalam kotak, sebenernya ada di autodriver nanti Oke Tapi Tidak terlalu irit Oke Gak boros-boros banget Tapi tidak terlalu irit Waktu lo tes pake load atau enggak? Enggak Gak pake load ya? Gak pake load Kira-kira kalo pake load lo masukin apa? Kalo pake load Ini ke barang mobil kayaknya muat Tadinya Kalo pake load, kalo mau nyoba 1 ton tuh paling gampang Sak semen 20 biji Oh lo udah ngitung om 20 x 50 Seribu Iya, iya, iya Bener Sebenernya 19 sih Karena dia 950 ini ya Kapasitasnya Ini tapi kenapa warnanya dibedain-bedain ya? Atau warnanya udah belang karena ketaruh mobilnya? Gak tau tuh kenapa belang ya Ini juga belang nih, Rip Iya nih, pada belang-belang gitu plastik ya Karena mungkin emang gak peduli kali supir yang ini mau belang-belang Yang penting bisa ngangkut mobilnya nih supir aja belang Tapi kalo lagi di dalam gak kayak lagi di pickup ya, suasananya Iya, suasananya Beda Silahkan mau coba duduk, Moby Iya Nah ini abis dipake bunga Petra Kenapa jadi bawa ketek? Bawa ketek lo dalam sini Oke Oke ya Sip Lo, lo gak sabar nih Yaudah lo, jadi Gak mulai-mulai itu produksinya Ini gak ada masalah apa-apa Ya belang-belang ini ya bisa diterima lah Abil pickup Masuk-pasuknya harus smoothin Nah, Moby mau nyoba jalan? Yuk, coba jalan dulu Ayo boleh Wan Gue jalan dulu mau ngobie ya Ntar nih gua lagi ngitung bugnya nih Oh lagi ngitung Oh Gaya dia pake laydan Oh pake iPhone 12 ya Kalau pake iPhone kan ngitung kan Berapa meter, Wan? 2,95 meter Hampir 3 meter Gede 3 meter panjangnya Sekarang lebarnya ya Lebarnya dari sini Ke sini 1,72 meter Wah, gede Hampir segue Oh iya bener Gue baru menintang Tiduran Oke Terus tingginya ya Tinggi bugnya Oke, sampai ke atas 1,22 meter Besar sekali ini bugnya Jadi kelasnya mungkin kayak Isuzu Traga Gede banget Jadi Grand Max Terus 25 juta Dapet Grand Max segede Traga Segede Traga ya Oh Moby mau nyoba? Lu mau ikut sebelah Ayo Ya udah Gapapa, lu berdua aja Gua taro GoPro aja dalam Si Om Moby sama Ritor mau nyoba Lu mau ikut coba juga gak? Gua kayaknya mesti jalan deh Ya udah Oke Gua tontonnya nanti videonya Daaah Oke, sekarang kita lagi live bersama Om Moby Yak nih, kita sekarang berada di dalam SMK SMK Ya, jadi ini resmi 2021 SMK bukan lagi mobil Goib Karena sekarang unitnya ada Mobilnya ada Bisa dipegang Bisa dipegang, bisa dibeli Bisa dibeli Bisa dibeli, tapi sekarang lagi habis Nggak, habis Ah, wits Waduh, bugal-gugalan sekali ini Gimana Om, impresinya Om? Wits, set, set Coba, ini kan ngetes mobil Nge-remnya Itu mobil siapa sih? Bener Mobil siapa sih? Ya Gimni tanpa prestasi Jahat banget sih Eh ini rasio giginya ini lho, cukup low lho Low banget ya? Low Kayak kita start pakai gigi 2 juga bisa nih Bentar Om, ini udah power steering belum? Hmm? Enggak, nggak power steering Nggak power steering Nggak power steering AC Wajar Wajar AC-nya lengkap Tapi nggak ada AC Tapi nggak ada AC Jadi blower doang ya Hmm, chest carnya ketinggalan Dimana ini sebenarnya hal yang lumrah ya Karena mengingat, ini adalah mobil Niagara Ya kayaknya, gue punya Grand Max juga Dia nggak power steering, tapi AC-nya ada Gitu Oke, terus Kopling-nya enteng nggak Om? Kopling-nya enteng Mobil-nya normal sekali lho Larinya? Larinya enak Larinya enak Enak Larinya enak Terus, konsumsi bahan bakar gimana Om? Nah, nggak tahu Baru nyetirin sekarang Nih ya, kita coba nyeberin gigi 3 bisa nggak? Ya Aduh, kopling-nya sulit Kopling-nya sulit Eh, itu gigi 5 tadi ya? Ini gigi 15 ya Apa sih? Ini gigi 3, gigi 3 Eh, stabil Eh, eh, eh Kok nggak oleng? Bukan, bukan itu masalahnya Enggak, kok nggak oleng? Bukan masalah olengnya Enggak, ini nggak oleng Ya ini kan Aduh, center of gravity jadi di bawah, mesinnya polong Enggak, tapi ini nggak oleng, digini-giniin Bukan itu masalahnya, ini bannya pasti nggak ada grip-nya, ini bannya Yaudah, kalau grip-nya pakai, grip-nya masalah aja Tapi, ya itu sebelah mobil gua Hahaha Enggak, ini nggak oleng Kok bisa begitu? Iya, ini gugal banget, luar biasa Boleh juga Jadi gitu ya guys, kalau Om Mobi ngetes mobil itu Mobilnya begitu kan, dan berbahaya di jalan sepertinya Stirernya nggak? Power steering, tapi masih oke, masih bisa diterima Remnya bagaimana Om? Remnya oke Dan yang gua suka dari mobil ini ya, dibandingkan dengan pickup-pickup lainnya Ini ada hal yang sangat positif, dan gua nggak temukan di pickup lainnya, yaitu kursinya Jadi kursinya, kursi beneran Artinya bukan kursi teplekan yang lurus Ini ada konturnya, empuk, dan ada headrest-nya, headrest-nya bisa dinaikin ya Ini, lihat ini nih, bisa nyempuk Jadi ini mobil secara, apa namanya? Secara ergonomis, ini bagus Ruang kaki, ya lumayan Tinggi size 170 cm, dan ini memang agak tipis Gimana Om? Transmisinya halus? Halus Bener sih, ini di jalan Asia Afrika sih, tapi Nggak nih, larinya oke kok Larinya oke, karena belum ada loading-nya Om Iya memang, mobil pickup nggak ada loading-nya, larinya pada umumnya oke Cuma yang paling luar biasa, mobil ini, wheelbase-nya itu panjang sekali Iya, 3 meter Iya, memang agak mengorbankan radius putarnya tadi terasa, tapi Wah Oke kok Nggak keras-keras amat Iya, nggak keras-keras amat Dan dia punya daya angkut 1 ton, harganya 125 juta Murah sih Iya Nggak murah sih kalau dapet gini Iya, soalnya ini kelasnya mungkin kayak L300 seteraga ya Iya Wuh, kan radius putarnya tuh Aduh Wuh, cokok banget ya Heeeeh Om, ah Beli yang bener aja Hahaha Aduh, kelakuan, kelakuan Hahaha Nggak larinya enak loh Larinya enak dan stabil Iya Ini lebih, ini suspensinya gini Nggak bisa dibilang keras Ini keras Ini nggak bisa dibilang keras loh Tapi stabil Heeeeh Stabil Lu kalau mau begitu, menjauh dulu dari mobil gua Emang kenapa sih Nanti kena Nggak ke sebelahin persis ya Jangan dong Ini chassis car-nya yang nyetir Bung Fitra dan mobil Alphard-nya Ridwan Hanif Ini stabil Heeeeh Heeeeh Dan steering wheel-nya masih Ya ini karena nggak power steering jadi lebih direct Seru ah, nanti ini Posisi duduknya Enak Enak Ya walaupun agak terlalu dekat Karena mobil pick-up ya Memang nggak bisa dipendurin lagi Tapi enak Ini mobil yang paling enak sih buat duduknya pick-up ya Bener Joknya jok beneran soalnya Tapi nggak tau deh Hilux single cabin gua belum pernah coba sih Hilux, Strada Kita coba reme Heeeeh Aduh Oke Eh, tapi ini nggak 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 masalah, nggak ngedive juga Iya Iya kan? Oke Pause ya Hah? Hahaha Hahaha Ini oke kok Luar biasa loh mobil Cuma ya Ini mobil Ada bau-bau Ba.. nah gini Bau keteknya Bung Fitra kali ya Iya, Bung Fitra Tengah-tengah pas naik mobil ini Gua rasanya pengen penjiman gua hilang kembali gitu Hahaha Lepas Corona Cuma sempet hilang kemarin Rabu doang Sehari doang Om Heeeeh Heeeeh Enak kok Tapi jangan gitu juga Nyetirnya Enggak, tapi gasnya itu Rasio gasnya itu Sensitif Spontan Spontan Ini Enak ini Enak ini Enak ini Gantingannya nggak keras Terus dia lebih Lebih rigid sama jalanan tuh Rasanya lebih Lebih nempel Lebih nempel Ini kalau dibolongin nih Ini dibolongin Nah jadi fan Terus belakang kita jadiin ini Kita caper fan Tuh, ini gigi empat ya Masih ada terus Gifatan 25 Tadi masih ngisi Indik gas 960 ya Iya Masih ngisi terus 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 Oh iya pak Hehehe Sekarang handbrake turn Jangan-jangan nggak nggak Jangan gue pegangin Hehehe Kirinya di kiri Emang rencananya begitu Sayang buka pintunya dikit ya Iya buka pintunya dikit Ini pedal-pedalen mepet banget ya Iya rapet banget Rapet banget, kayak bawa E30 Eh masih bisa mundur nih ternyata Coba-coba Tadi gue majuin Oh Tadi gue majuin Stir Tidak ada Tidak ada tele-teroscopic Tidak ada tele-teroscopic Wajar untuk sebuah pickup Ini panas banget kita buka ya Ini buka deh tadi kan Pelan-pelan ya Wan Gak agak Ugal-ugalannya kayak Kanan-kanan kurun lepian Koplinya enteng banget deh Koplinya enteng Enggak banget tapi enteng Enteng lah, enteng gua alat ini Enggak nggak banget lah Kayak anak EPV Ini EPV sih enteng ini Iya kurang lebih kayak gitu Cuma rasanya tuh ada Pegasnya dikit Kanan ya Apa yang gue kasih tangan ya Hehehe Kebiasaan lah belum Apa? Kebiasaan naik lah Pedang Stirnya Ini Dia nggak power steering Kalo jalannya biasanya enteng ya Tapi kalau kita belok itu tuh Masih ada rasa beratnya gitu loh Masih ada rasa beratnya enak Enggak masih Lebih ngerasain jalanan Biasanya kalo power steeringnya nggak ada Kita bawa jalan agak kenceng Dia belok Dia tuh enteng banget kan Iya Ini masih ada beratnya Remnya Remnya agak dalam Tapi masih lumayan gigit lah Iya Tanpa beban dong Transmisinya cukup halus Ngobrol-ngobrol giginya enak pasang-pasangnya Terus juga Jarak, tangan, kaki Sama ini Enak Transmisi pas Paling ini aja nih Pedalnya Pedalnya agak rapat Gini, gini Masalahnya pedalnya tau nggak kenapa? Kenapa? Karena roda depannya tuh ada di depan Hehehe Jadi itu ada wheel well Iya Yang memaksa pedalnya itu jadi menengah, ketengah arahnya Iya Yang mirip-mirip kayak Grand Max gitu Grand Max kayak gini ya? Grand Max di depan Iya Di depan pintu Kalau si Carrie kan di belakang Iya Iya kan Ini joknya Antara jok dengan pintu jauh Ini sebenernya bertiga dia enak pas Iya masih bisa Selama dia nggak dimaksimalin Tapi Justru Malah diketengahin Kenapa tau nggak? Karena rem tangan dia tengah sini Dan shifternya sini Gimana coba kalau bertiga Gak bisa kan? Gak bisa Gak bisa Oh tuh ada Alphard ke belakangan Ya itu Alphard kita ya Hahaha Remnya bunyi ya Remnya Sedikit deh Ya jadi memang Nah dulu gue juga punya mobil baru Remnya udah bunyi Dan itu nggak hilang-hilang Kecuali lu ganti kapas rem Namanya Jilly Panda Hahaha Ngapain dulu beli Jilly Panda? Karena dulu Karena rental itu sangat laku Kita nggak punya mobil akhirnya Hmm Terus akhirnya beli opsi mobil yang paling murah Hmm Ya udah akhirnya pakai Jilly Panda Lumayan itu Jilly-jilly nggak? Lumayan itu kalau gue ke kampus Hujan Gue bisa terselamatkan karena mobil itu Kenapa? Ya hubungannya apa? Gak hujanan Karena ada mobil Kalau pakai mobil rental pasti Nanti lagi kuliah Ditelepon Mau ada yang sewa balikin Nah loh Kan Oh jadi Jilly itu gunanya untuk Biar nggak pakai mobil rental Ya mobil rental kan Mobil rental bukan mobil pribadi Ya mobil rental Mobil rental Iya Ya tapi kan kadang-kadang ya kita pakai juga Hmm Nah gara-gara abis dulu mobil lah Kira-kira kita beli Jilly Panda Iya Eh tapi gini Ngomong-ngomong nih Ini kita lagi di pickup Nggak pakai AC Untung cuaca di luar nggak terlalu panas Laktu kemarin di Magic Race Jujur Nyalain AC nggak? Nggak Jujur Adem Hah? Lihat aja videonya Eh pasti nyelain AC deh Gue waktu itu ke Bali naik teraga ya Hmm Nggak pakai AC juga Cuma blower doang Sama kayak gitu Hehehehe Biasa aja gitu loh Klaksonnya Klaksonnya trompet Klaksonnya lucu Kaya trompet Klaksonnya lucu Iya Klakson angin Terus ini disediain tempat buat pustar stop engine button dong Iya Ini pasti ada model fan nya nih gua rasa nih Bisa jadi Eh pasti dashboard nya beda nih Ini dashboard niaga nih Cuma ya Kalo kita ngomongin mobil begini Itu tuh yang di omongin itu bukan features Bukan apanya Biasanya tuh Kiritan bahan bakar Daya angkut Daya angkut Sama Kemudian service Dan keawetan Hmm Eh ini ada buku manual nih Ya tau lagi nanti Manual nya bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Jadi tinggal ngomongin itunya aja tuh Kalo misalkan SMK bisa ngasih after self service yang bagus Daya tahan mobil yang bagus Dan keiritan bahan bakar Karena Sering kali Ehm mobil Pick up itu yang dipikirin Itu juga Cost operasional nya Oh justru intinya cost operasional nya Iya Jadi kalo harga beda 10 juta Beda 20 juta Kalo nanti pas cost operasionalnya Lebih murah yang Lebih mahal Ya why not gitu loh Kasih gue dulu naik motor Jadi harga murah di awal tuh Belum tentu jadi pertimbangan utama Oh depan ya Udah satu lagi Gak boleh Ini Tapi dengan harga 125 juta Ini kita bicara investasi awal aja Iya Ini masih oke lah Oke Karena traga aja Itu hampir 200 juta apa Lebih ya Gak tau gak pak Gue Gue gak begitu meratikan mobil niaga sih Ya kita semua gak meratikan mobil niaga Kecuali kalo kita mau main logistik Gak Iya bener Coba coba Radionya gimana Kalau di Radionya bentuknya Radionya bentuknya Aneh Ada duit kecil gak pak Gak ada Ini gak perlu ya Enak kayak gak ngasih Gak perlu Gak perlu Gak perlu Gak perlu Oh iya Radionya bentuknya Radionya bentuknya Radionya bentuknya Ini Makanin jalan banyak Ini gak ditempelin antena nih sama dia Katanya antenanya masih di kiri Coba lihat Ada gak Eh iya ada di kiri Ada di kiri Antenanya di kiri Beda dia Baru gak Masih gak nangkep juga Masih gak nangkep juga Masih gak nangkep juga Nah Oke Oke loh ini Iya Ya ini memang Gak terasa mahal Karena ini memang mobil niaga Iya Enggak, maksudnya Gue bandingan dengan mobil Yang pernah gue cobain ya Waktu itu ke Bali ya Naik Traga ya Grand Max Traga Ya Mungkin gue cukup familiar Gak mobil-mobil kayak gini Hmm Ini buat dibawa sendiri Hmm Ini oke loh Oke Enggak, tapi gak Enggak Tapi maksudnya Intinya Ridwan Anif yang lebih senang Dekat-dekat gitu Tesla Model X Dilihatin dong Hmm Ini tuh apa sih? Up, tubisannya up Nah jadi kalo masang gak kebalik Oke Ya jalan hijau Lah Langsung kan ini Rasionya baru deh 5 ribu tadi udah Cut off Masa? Iya Tadi Tunggu tuh Tunggu tuh Tunggu tuh Tunggu nih Belongan depan Belongan Enggak 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 Tadi Mas gue seribu Cut off nih ya Eh 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 waduh Dia masih loncat lagi Masih loncat lagi Eh lihat ya Eh Udah gitu 6 ribu 6 ribu loh Pakin lengok ke gue lagi tadi Tadi Eh lu dari kanan soalnya Hah? Dari kiri Ya mungkin 5.500 Pas 5 ribu udah Wung 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 Gitu? Di kamar orang tuh Udah 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 cut off dia 6 ribu Rakilimeternya udah ada di 5.500 tadi Ya mungkin dia ancang-ancang Dia sediain allowance 500 RPM kali Dari 5.500 sampai 600 Udah lah Pokoknya Bukan pasti 6 ribu Ini kita mau lurus Berarti biasanya ngambil kiri tapi nggak apa-apa kan Hmm? Biasanya ngambil kiri Enggak ini Kalau di lampu merah ini biasanya yang tengah atau kanan Lah? Yang kanan kanan lah Enggak maksudnya Udah Gimana sih? Ini kan 3 jalur Yang kiri buat kiri Yang kiri buat lorok Yang terlalu lurus Enggak ini Berdasarkan kebiasaan lampu merah ini Bukan kebiasaan Kebiasaan Peraturan itu dibuat bukan berdasarkan kebiasaan Memang iya tapi dilaksanakan Ini kiri boleh nggak? Itu boleh boleh Peraturan itu di Indonesia Ada peraturannya tapi dilaksanakan berdasarkan kebiasaan Apaan sih? Biasanya begitu Ada 3 jalur Ya kan? Bisa ke kiri bisa ke kanan Hmm.. Yang jalur kiri buat ke kiri dong Iya memang begitu Cuma ya adalah Jalan tengah buat yang lurus dong Enggak usah di bahas Yang kanan buat menu kanan Nah masa yang tengah suruh kanan gimana sih? Ini kalau kita lagi-lagi itu ke warung gitu Mau ada yang kita ngajak ikut gitu ya Ada yang nebeng gitu Gak bisa di sini nih Gak bisa Taruh belakang Taruh belakang Oh bisa banyak gini nya Iya bentar bentar Atau kan lupanku om Berat sih Iya Betul lah Gimana sih kalau gitu loh Oke Dekatnya kadang-kadang Tapi.. Kami berdua gimana? Oke 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 ya? Driveable banget kok Driveable masih oke Eee.. Ya tolong lah dibikin lah Nih mobil nasional He.. Oke Ugal-ugalan banget sih Iya ugal-ugalan banget gila Enggak Itu tadi ngapain tuh? Sampai tat 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 Eh dia.. Sampai rev limit Dia ngomong rev limiternya Katanya 5000 5000 di Maret nggak? Jadi ini Rpm— Rpm-nya yang telat Oh Rpnya telat Rpnya telat Campe Tapi kalau di gigi 3 Itu dia sudah bisa ngikutin Makanya tadi kan bener 6000 sebenernya Soalnya gua cas Di gigi 1 Gua gas Kok 5000 dah?? squad Tapi kalau tu coba Tunggu itu RPM-nya ke 6 changing Iya IPMC-nya telat oh ini, ini bannya bukan bannya niaga-niaga amat ya? oh iya, di tradial oh iya, bannya bannya biasa, makanya enak sama pair daunnya itu berapa layer tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya tapi mpuk kok, stabil nggak? stabil? stabil banget ya? bagus Kak, ini rigid gitu, stiff gitu yaudah, teman-teman kan udah denger semua pendapat mereka nanti buat review lengkapnya itu nanti ada di autodriver atau mungkin juga udah tayang, bisa tonton di autodriver jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Motomobi, Om Mobi, Ritwan Hanif, Rahmadi, dan Autonet Max terima kasih banyak anda sudah menyaksikan oh iya, follow Instagram kami juga, bertiga di sini sampai jumpa di vlog selanjutnya, bye-bye terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax terima kasih telah menonton